selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam sebuah cerita itu memiliki jumlah paragraf yang berbeda-beda ayo saya ini dibahas bareng-bareng selamat menikmati selamat menikmati kira-kira tekan teks cerita macan anu wayangani iku onok pirang podo ya nak ayo saiki bareng-bareng kalibu ane nge ngitung piro jumlahi podo yang sakjerune teks cerita macan anu wayangani onok siji luru telu papat nah jadi yang teks cerita macan anu wayangani iku onok petang podo jadi dalam sebuah teks cerita macan anu wayangani itu terdapat empat paragraf kira-kira kira-kira onok gak yo sing ngerti ya apa si ciri hasi podo iku diperhatikan ya nak ciri hasi podo iku onok kalimat sing menjoro dadi yang awal podo iku onok kalimat sing menjoro menjoro contohi yang paragraf setunggal wanten kata sakwi jini sakwi jini iki tulisani rodok menjoro dadi gak lurus karo tulisan mayu nah iki disebut paragraf dibalani male ya paragraf iku ciri hasi wanten kata sing menjoro tenjeru gipun dilanjut maleng nge sakpen podo yang sak jorone teks cerita iku mesti onok ukoro bakune dalam sebuah paragraf itu pasti ada kalimat baku ukoro baku kasebut minongko pokok pokok teks cerita nah bocah-bocah iso entelok ya yang setiap paragraf iku wanten kalimat sing diwernoi bedo kalibu anin nah kalimat sing diwernoi bedo kalibu anin iku iku jenenge uporo baku bu uporo baku iku iso dioleh tekan di ukoro baku iku iso di entuk tekan awal podo atau awal paragraf utowo ing tengah podo atau di tengah paragraf bisa juga ing akhir podo di akhir kalimat ing di akhir paragraf dibaleni mali ukoro baku iku iso didolei ing awal podo utowo tengah podo dan akhir podo nah saat ini ayo dibahas bareng-bareng ukoro baku ing setiap podo sing pertama ing podo setunggal wonten ukoro baku sing munine sak wiji nedino macan itu daging yang disingkat dari pokok cerita itu bisa ditulis dari macan untuk daging nah saya ayo dilanjut mali yang podos yang keluruh ukoro baku ini yaitu dewe delok wawayangani awak kang mantul sokobanyu yang dirubah dari pokok cerita itu bisa ditulis macan delok wawayangani yang banyu kali saya dilanjut mali tan podo sing keteluh ukoro baku munine macan malah nyeblok akid daging kang dikowo langsung mencolot yang jeruk kali saya perlu bermacan yang jeruk banyu kesebut nah kira-kira yang dirubah dari pokok-pokok cerita itu tulisannya apa yona nah betul tulisannya iku mong macan nyeblok akid daging sing terakhir ya iku ukoro baku yang podo sing kepapat munine si macan wewet nyadari yang dewe sekalangan pangan awet soko tumindai kang bodoh banget kira-kira yang dirubah dari pokok-pokok cerita bisa ditulis apa yona nah betul iso ditulis macannya dari tumindai kang loput yipun pun cekap semanten nge materi dinten nge bu anin baleni male podo iku tegesi paragraf podo itu adalah paragraf nah dalam setiap paragraf itu terdapat kalimat baku yang bisa ditulis secara singkat padat dan jelas saiki bu anin gak ada tugas kanggi boca 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 rungok no ayo podong identifikasi pokok cerita yang teks cerita goceng lantru lu teks kesebut wanten yang buku wasis bosok telu halaman kali ojuk lali yona dikumpul noten wali kelasi piambak piambak gipun pun cekap semanten gie materi dinteniki mugi-mugi materi sindi pelajari dinteniki sakit bermanfaat matur suwon tetap dijoga kesehatan yona wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mersi 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 Terima kasih.